Sup tuh fams, jadi hari ini gue lagi datengin salah satu galeri yang isinya hewan-hewan beracun mematikan ya Buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampe abis Karena banyak info-info menarik yang bakal gue kasih tau di video ini Mulai dari harga kutu yang harganya 1 juta rupiah, ada Kodok-kodok yang bisa bikin mati gajah, bisa apalagi manusia kena ya Kira-kira keseruannya gimana, tonton terus sampe abis Jangan lupa juga di subscribe-nya guys ya Oke, kita mulai ke video ya Tapi inget, jangan lupa subscribe Let's go Sup, teman-teman kembali lagi di Repeltopia, jadi di video kali ini Kita udah lama gak bahas kodok ya, jadi hari ini gue lagi di toko fenomenal ya Ini baru buka ya, kita langsung masuk aja, ini di dunia Anura Tapi sebelum mulai jangan lupa klik subscribe, karena 1 subscribe kali ini ada 100 kodok Permisi, nah, ini kita di dunia Anura nih ya Oke, halo bro Halo, halo, apa kabar? Jadi ini baru buka nih ya, waktu itu kayaknya sekitar 6 bulan lalu, kayak nyampe ya 6 bulan lalu ya, pokoknya gue pernah ke dunia Anura tapi belum di sini ya Belum, belum Masih di rumah ya Tapi sekarang ini udah ada di showcase atau galeri atau shop? Ini apa ya? Inkubator Inkubator Enak aja Inkubator cuan Oke, jadi di sini kalau masuk tuh udah langsung ngelihat display-display galeri kodok lokal maupun luar ya Jadi lokal ada, luar ada ya Kita mulai dari mana nih enaknya, dari sini? Dari mana ya? Om Joe dari kanan kali ya Sini kali ya Boleh kanan Yo, let's go Dari sini nih ada kodok apa aja nih bro? Di sini nih, Om Joe nih Apa aja nih? Di sini seksionnya Dark Frog semua nih Dark Frog Ini ada Auratus, Azureus, ini udah laku nih Oh, yang ada kodoknya mana ya? Ini nih Ini Alanis nih Alanis Victorius Alanis Ini usia berapa nih kalau ukuran segini nih? Udah setengah tahunan Setengah tahunan ya? Satu setengah tahun Masih bisa gede lagi? Sedikit Sedikit Tapi ini udah indukan kita nih Bro, boleh kita buka ga nih? Boleh, boleh Oke Kita buka, kita lihat dalemnya Oh Gokil Ini tadi apa? Alanis ya? Alanis Alanis Ada berapa ekor di sini bro? Ada tiga ekor Tiga ekor Satu female, dua male Udah neler nih dia? Udah, udah produs Nanti bisa kita lihat ya neler ya? Bisa, bisa Nanti kita naik Boleh Oh ada di atas nih? Ada Tapi orang biasa boleh ke atas? Kalau lu bukan orang biasa jadi boleh Jadi kalau bukan orang biasa boleh? Hahaha Hahaha Nah Ini Alanis, apa lagi nih? Ini yang agak unik nih Epipedo Beats Antoni Epi Pedo Beats Antoni Nah ini kecebongnya juga udah banyak nih Oh kecil merah-merah ini ya? Merah Keliatan? Kita buka aja coba ya Agar lebih keliatan Oke Sini Gak kayak dart pada umumnya bro ya? Iya Kayak dart tapi mancung kayak Paling famous nih kalau di luar sebetulnya Paling terkenal ini di luar Di Inggris gitu-gitu Banyak banget Banyak banget Ini dari Santa Isabel nih apanya? Santa Isabel lo kali kini gila ya Oh lu udah pernah ke Santa Isabel? Belum 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 Baru paling jauh mana? Depok berarti? Paling jauh gue Cibinong Cibinong Paling jauh Itu juga nyasar gue hancur Oke ini masih dart fork-dart fork-an nih Dart fork Ini indukan citronella kita nih Ini indukan citronella Tapi ini kan yang kayak gini Berarti apa namanya? Landscape nih ya? Bediri gini ya vivarium-nya Vivarium Nah kalau yang ini nih Ini kayak becek-becek gini nih Ini V-nya apa nih? Becek-becek Gila ini teman-teman becek-becek kan? Ini kenapa becek-becek gini? Beda yang lain-lain nih Gue lihat ini beda yang lain-lain nih Tiger Salmander nih Gue panggil nih Oh panggil dateng dia? Dateng dia Keren banget sih Tiger Salmander berarti ini perkawinan kadal sama kodok kali bro ya? Enggak, dia perkawinan tiger sama salamander Oh di dalam sini nih jeninya Dia udah kebiasaan Hedge fit, jadi tame Kan kita gak cuma kodok sebetulnya Bener-bener Amfibi lah ya Amfibi bener Nyebrang dia Nyebrang Dia kalau datengin Tandanya dia mau dibawa pulang bro Waduh 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 Tapi disini cuma bisa beli binatangnya doang Atau bisa custom Oh bisa 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 Custom kandangnya ya Kandangnya ya Custom haiwannya gak bisa Custom haiwannya gak bisa doang Apa lagi nih Apa lagi nih Ini masih Dart-Dartan Masih Dart Ini masih Dart Ini lokal nih Nyangkut satu Nyangkut satu nih lokal Ini Laptoprine Bourbonica Bourbonica Coba kalian cari isinya Bisa ketemu kasih 100 ribu nih Kasih motor Kita kasih motor Ini berarti dia nocturnal ngumpet bro ya Kalau siang-siang gini ya Ini Dart juga nih Dart juga Ini masih Dart semua Nah ini udah Ranitomeya nih Tapi Dart itu isinya ada ratusan spesies gitu ya Iya banyak Mungkin ini kalau kita bikin semuanya bisa kayak Cinta Fitri kali ya Wajar Season 27 ya Tukang bubur naik aja Nah ini Ranitome-nya ini yang kecil Ini yang kecil nih Benedikta Oh iya tuh Kelihatan kan ya Ayo dimana Ini berarti kayak Spiderman gitu bro ya Kayak Deadpool Kayak Deadpool ya Deadpool Iya 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 Ini Benedikta Ini masih kecil apa udah gede juga Udah gede Ini indukan kita Eh indukannya segini Indukannya segini Gila Ini seruas jari doang nih bro ya Segini lah sih Bayangin kalau dia lepas di ruangan ini Nah jangan dong Bayangkan Ini yang ini juga seru nih Fansolini Ini Renitome-nya juga Iya Berarti Renitome-nya itu keluarga yang kecil-kecil bro ya Yang gak bisa gede ya Iya kecil-kecil dia Kelasnya kecil ya Ini juga udah indukan nih Udah Udah mulai produksi juga ini Ini berarti kecil-kecil semua ya Nah ini yang Ini apa nih becek-becek lagi nih Becek-becek lagi Bobina Bobina Tuh bominanya Aksantik Aksantik berarti dia biru ya bro ya Iya Biru terus Perutnya bukannya merah tapi kuning Hmm Bobina orientalis Asantik Iya Ini masih jarang juga ya Di Indonesia nih Hmm Oke Belum ada kali ya Belum ada ya Berarti emang setupnya beda ya Setiap spesies Setiap Beda Kita sih Apa ya Sebisa kita Semaksimal kita Kita sesuaiin lah Berarti Penting dong ya sebelum beli kodoknya Kita cari tau dulu habitatnya dia dimana Betul Belajar dulu Lebih demen yang becek-becek gini Atau yang kering-kering Lembab-lembab gini Becek-becek Gak lain Gak lain Banyakan timun Menurut Main-main Kasih ini Apa lagi nih Ini kita punya CB juga nih Ini walas Terkenal sih Ini Bro Mau coba lihat dong bro Ini kodoknya apa nih Ini kaya lintah ya dari luar Tuh ini boleh gue angkat gak satu nih Olek boleh Khusus lo boleh oh berarti ini kodok pohon gini bro ya masih tidur nih ini CB dunia yang murah nih ya buat temen-temen mending beli yang CB kayak gini ya karena yang WC takutnya ada parasit, kutu, sakit gitu-gitu ya gak mau mati ya kalau ini CB dari kecil dari nelor pun udah dirawat disini ya suhunya stabil, retasi gitu-gitu ini lokal satu nyempil, ada lagi gak nih bang? yang lokal lagi nih berarti ini lengkap ya, impor ada, lokal ada, semua ada ya ada semua yang dari becek kering juga ada tadi ya becek kering, semi becek, semi kering ada semuanya yang gondrong, yang bodoh ada tanamannya kan ini kayak gondrong ini lokal nih mana nih? di dalem aduh kelihatan gak? di dalam goanya ini ya mana cu? oh itu itu gelap banget dia emang sukanya ngumpet bang ya di tempat yang gelap-gelap suka mojok berarti ya dia suka ya, suka gak kelihatan nah malem deh ngumpet-ngumpet berarti ya ini sama nih, ini dart juga nih ini dart vitatus ini rekumelas tapi yang serawatana jadi dia bumblebee tapi kakinya biru bumblebee tapi kakinya biru mungkin kakinya kedinginan kali ya mungkin anjir serem amat ini lokal nih lokal nih Ansonia Spinuliver Ansonia Spinuliver lihat terjun tuh oh itu ya nyamar nyamar nyatu banget tapi bang kalo misalnya pemurah nih dia mau piara kodok mendingan dia piara yang lokal atau impor nih? itu sama aja sebenernya sama aja sebenernya gini kalo menurut kita seberapa jauh dulu lo bisa provide mereka gitu dulu oke berarti kalo pemula banget nih pemula banget yang aman buat pemula apa nih di kodok-kodok disini nih kadangan gini ada juga pemula yang niat banget bro iya gak? nah gue premier dart frog nih tapi gak punya AC dibeli AC dulu tuh beli AC dulu makanya sebenernya barometernya seberapa niat kita pelihara sama, kayaknya harus izin dulu ya soalnya kalo nyalain AC di rumah gue suka jepret kalau gue token gue bunyi oh token bunyi jangan nyalain musim cuci jangan nyalain musim cuci jangan nyalain musim cuci iya berarti emang sesuai sama budget dan seleranya lah ya iya seleranya betul karena kan sebetulnya kan kalo sudah di toko ya pertama di kami nih ya dia sudah siap dipelihara lah tinggal dibawa pulang ya tinggal disesuaiin aja oh waktu gue sedikit jadi gue pilih kodok yang begini deh gitu oke nih kalo dart gini berarti emang harus dipeliharanya di vivarium kayak gini ini atau sebenernya di gex atau apapun itu bisa sebenernya kita sih mau dart mau percil jawa walaupun kita biara di bioaktif di bioaktif bioaktif itu apalagi tuh? bioaktif itu jadi sistem biasa gue bilang sistem sistem kehidupan kecil di dalam vivarium nya vivarium nya berarti awalnya sebelum ada isi-isinya tuh namanya terarium enclosure dulu tadi ya enclosure kan kandang kecah dia tuh enclosure tuh kalo kaca doang isinya air jadi aquarium kalo ada tanemannya tapi ga ada kehidupan kompres jadi terarium ada becek-becek kan temen temen iya paludarium jadi vivarium ada kehidupan hidup terium wadah kaca jadi kehidupan dalam wadah kaca berarti ada yang ngebersihin dong? ada kita cuma nyewa aja nyewa nyewa dari mana nih 1,5 sebenernya ini gimana nih dia kalo poopin dibersihin tuh abang-abangannya dia gimana nih kalo ada poopnya bro nah kalo ini cleaning crew nya yang tadi barusan lu tanya itu ada dua nih komponennya sebenernya ada banyak sih tapi yang main tuh satu isopoda isopoda tuh krustasia darat jadi tanda kutip dia udang darat udang darat udang darat oke itu isopoda oke nanti kita lihat isopoda terus yang kedua itu springtail springtail siapa lagi tuh dia? springtail tuh dia serangga kecil serangga kecil yang tujuannya dia ngurai si apa namanya kotoran isopot kotoran isopot jadi isopoda dia ngurai si kotoran teman dan kodok nah kalo springtail dia ngurai jamur-jamur jadi kayak zat-zat yang lebih kecil lah kotoran isopodanya nanti bawahnya springtail lagi itu ada bakteri dan mikroorganisme lainnya berarti ini kayak di alam tapi versi di aquarium gitu ya kalo lu liat di alam kan dari daun kering tau-tau abis itu bisa dimakanin sama isopoda kalo ga sama springtail tuh mungkin ada banyak faktor banyak faktor cuma ini cyclingnya dari alam jadi ini kayak alam dalam aquarium betul nah isopoda tuh kayak gimana bro bentuknya tuh ini isopoda ini salah satu jenisnya isopoda isopoda ini ya isopoda tuh ada yang hias juga ya ada sebenernya bukan hias sih tapi di kategorikan lebih lebih mahal ini isopoda nih ini isopoda nih ini yang buat bersihin-bersihin eh 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 nah ini powder blue powder blue oh ini mah ada powder rumah gue banyak bro apa tuh ini ya kan di hutan banyak banyak cuma dia bawa parasit oh gak lu kultur sendiri iya berarti harus dibelinya dari yang kulturan kita pribadi ya betul dan belinya disini bener 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 biar gue bisa beli roko lah bener bener berarti isopoda di dunia ini cuma ada satu jenis doang ini si powder blue ini wah banyak oh banyak disini juga banyak nih itu punya berapa spesies ya bro disini ada 14 sama yang biasa kita pake tuh 18 sabar bro berarti kan kalo orang mau beli disini berarti hitungnya per ekor gak mungkin kan masalah lu hitungnya paket berpaket 10 ekor 10 ekor nah ini kalo yang kayak gini si powder blue ini harganya berapa ini 35 ribuan 35 ribuan 1 paket 1 paket nah kalo yang ini nih apa nih ini ini lumayan spesial nih aduh ke bawah ya di guest dari sopot gue sopot jelek waduh ini sopot apa lagi nih ini sopot bagus waduh waduh apaan nih bro ini gestroy gestroy armadilum gestroy ini harganya berapa bro ini kurang lebih ya iya kisaran 160-180 ribu per ekor per ekor buat anda yang mandinya sabunnya masih di reveal jangan beli ini jangan mending beli sabun model masih digulung model masih digulung di seprek seprek jangan nah ini ada apa lagi nih bro ini isopot juga nih ini isopot armadilum sp ah albino albino ada juga kutu albino ada ya matanya merah lu cari dah tuh matanya yang mana nih dah ini kutu ini kutu udang albino udang darat albino bro ini harganya berapa bro ini per 10 aja apa per 1 per 1 berapa kutu albino sama dia 150-180 ribu ya si bensin masih eceran lu jangan beli dah ya kaum pertalet jangan beli dah tapi sebenernya kalo lu bisa simpulin fungsinya sebenernya sama cleaning crew sama dia pengurai juga cuma ini modifannya lah ya ada spesialnya ya lebih estetik biasanya kalo ini dari luar dari luar dari luar kayak levis nih dari kau nih dari australia tapi kebanyakan tuh ada yang di mediterranean dan timur tengah ini dari thailand dari thailand panda king kalo dibuka kalo dicek harus ngomong bahasa thailand ya baru keluar nanti yang edit tolong masukin sound korea sound itu ya Thailand ya gua mau buka dikit nanti pas gua tutup satu satu nah jadi ini kita ada yang dari thailand nih bro ya thailand coba coba ya thailand waduh coba lagi 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 coba lagi waduh busik banget kap 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 denger denger bisa dua kali lagi tuh jangan udah sampe sampe nah ini kita coba liat ini panda king bro eh apa iya panda king berarti kayak hitam putih gitu dong bro dia dia kalo kubaris tuh agak ngeburau eh kalo yang kutu kecil itu apa tuh spring tail ini oh itu spring tailnya oh itu spring tailnya daram sorry ya berarti ini lu kultur sendiri berarti tau tau beranak beranak gitu ya iya kalo ini buat anda yang nonton ini jangan nanya bedain jantan betinanya jangan seksing ya bisa seksingnya bisa lo bisa dipoping atau diproping itu kecil banget bro gimana seksingnya bro yuk ternyata bentuk sih dia kalo isopet bentuknya ya sudah ya bro coba esnya boleh ya pokoknya gitu lah guys ya ada ada nah tuh dia oh jadi lagi jadi bola dia astaga gede banget ya harganya bro cuma cuma harganya harganya berapa sama ya nopego nih 250 ini lebih mahal tuh tuh liat lagi yang bulat gini ya ya lagi yang bulat sih ya nah dia buang sama pembantu gue lo upil siapa aja tuh ya ini panda king ini ada ikor masuk lihara rayap 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 tuh jarang jarang ini 150 ribu ini 150 ribu ini 150 ribu 4 sejuta apa yang neken piaranya kecil? iya bener bener jadi kaum toples bisa pelihara sih bener kaum toples kaum topperware bisa bisa bener bener kaum toples juga ga patah beli ini sih kalo punya aduh lu piara apa dirumah gue sih ada kutu piara kutu berapa harganya? sejuta empat naik nah terus ini apa nih bro? coba om Ali ini tetpol tetpol emang om Ali tuh suka yang becek-becek ya? enggak sih karena sejenis kodok-kodokan ini apa nih? masih anakannya gitu? ini sebetulnya salah satu metode yang kita terapin di dunia anurable apa tuh? jadi kalo di mungkin bro liat di youtube atau di mana atau di breeder lain ya mereka tuh di wadah kecil-kecil kalo kita kita satuin nih koloni berarti ya? betul kecampur jadi bareng berarti ini anak-anak si kodok-kodoknya di sini semua ya? ada yang teorius ada alatus ini yang epipedo batis ini bawah benedicta jadi emang kita nyiapin itu tempat koloni gini deh oke satu mempermudah juga sih bro buat maintenance karena kita pasangin mesin ya oh iya ada filternya ya? berarti akhirnya gak usah sering-sering ganti ya? iya paling seminggu sekali baru kita ganti kalo udah terlalu teruk buat temen-temen yang mau custom bisa bang ya? bisa tapi cuma yang gini doang ya? cuma yang sejuk-sejuk doang nih? buat hewan-hewan gurun gitu? bisa juga bisa kan nih kalo pun arit itu tetep bisa kita bikin bioaktif bisa ya? berarti semua binatang bisa? bisa gajah bisa isoponnya pake berapa miliar isopon itu? sebutan sebutan lo ngerok gitu lo taro gitu lo lo ngerok gitu lo lo ngerok gitu lo oke jadi temen-temen segitu saja kita hari ini main di dunia Anura thank you banget sama-sama gua semua udah bolehin grebek sini buat kalian yang mau main grebek sini alamatnya di google ada ya? di google ada ya? lo ngehafal ya? apa? sebenernya berapa? udah di google aja pas ini ya oke sampai jumpa di video selanjutnya dadah